Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Rudy Ide Kreatif Oke teman-teman kali ini saya akan Memberi tip teman-teman ya Memberi tip agar lemari kita ya Kacil lemari kita ini yang udah kayak gini nih teman-teman Ini bisa bersih kembali Bisa kinclong kembali ya Jadi kalau kita atau istri kita yang mengaca ya Berhias Ini kalau lemarinya kacanya ini bening Kan kelihatan cakep gitu teman-teman ya Oke yang baru nyimak Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimurahkan rezeki Dan yang paling penting yaitu dipanjangkan umur Langsung saja teman-teman ya Kita akan menggunakan beda ini ya Untuk membersihkan kaca ini teman-teman Kaca yang udah buruk kayak gini Ini udah buruk nih teman-teman Udah buruk ya Udah susah ini ya Nah ini Ini akan kinclong kembali dengan Ini teman-teman Dengan beda ini teman-teman Langsung saja ya Ini beda ini mau saya basahin ya Mau saya basahin Ditaruh di mangkuk atau dimanapun ya Jadi Mangkuk ini dikasih beda Ya Nah kayak gini Jadi dengan beda teman-teman Dengan air beda Ya beda nanti di Laburin di kacanya Insya Allah nanti akan seperti Kinclong kembali teman-teman Ini juga izin caranya Jadi kita Langsung kita laburkan teman-teman Yang kita laburkan Kayak gini Kayak gini Ini walaupun Kaca lemari Ataupun kaca Depan rumah ya teman-teman Kaca rumah kita Depan Ini juga kayak gini bisa teman-teman Oke setelah itu kita diamkan teman-teman ya Kita diamkan Berapa Menit gitu ya Biar kering dulu teman-teman ya Jadi kita diamkan dulu Kacanya ini Nanti terus Setelah Kering baru kita Bersihkan dengan kain Yang bersih Sampai nunggu kering teman-teman ya Jadi ini belum kering ini Jadi Nah lihat itu Dari Atas sampai bawah ini Nah ini Nanti kalau udah kering Baru kita gosok Insya Allah hasilnya akan Genclong Akan nyaman Dalam kamar kita teman-teman Oke teman-teman ya Kayu udah meresap ini Jadi mau kering Sekarang ganti lap yang bagus teman-teman Yang bersih Yang agak bersih Oke teman-teman ya jadi kinclong ya lihat tadi buruk yang kita ambuskan jadi kinclong teman-teman teman-teman ya teman-teman bisa lihat ya tuh ini karena temboknya kamar yang ada teman-teman jadi kinclong ya lihat teman-teman jadi kinclong kembali jadi kelihatan semua oke ya teman-teman jangan lupa di like komen dan subscribe Rudy Ide Kreatif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati